Oke ya, kita akan coba nyalakan receivernya ya Dan disini sudah ada tulisan on Dan start Dan nomor 1 Dan kita akan coba lihat pada tampilan layar televisinya ya Oke, sudah bisa ada siaranya ya Assalamualaikum Sobat Teknisi Parapola TV Pada video kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengatasi receiver keefficient LG start LG 101 star Atau keefficient goal Mengalami gagal upgrade by OTA Atau mengalami gagal upgrade dari sistem dari pusat keefficientnya Dan bagaimana langkah-langkahnya Simak terus video ini selengkapnya step by step Supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan Terima kasih Oke Sobat Teknisi Parapola TV Tanpa berlama-lama lagi Kita akan langsung menuju ke tutorialnya Pada layarnya muncul seperti itu Dan pada receivernya Disini hanya tulisan on Hanya on seperti ini saja ya Hanya muncul tulisan on seperti ini saja pada displaynya ya Dan saya sudah mencoba mencari-cari Cara atau solusi cara mengatasi receiver seperti ini Dan tidak ada cara lain Caranya harus di flash ulang Jadi untuk itu saya akan membuka dulu Receivernya ya Karena kita perlu flash dari dalam receiver Oke Oke Disini kita perlu Mem flash IC E-Prom nya Disini ini ya Ini dia IC E-Prom yang akan kita flash ya Kita cabut dulu Ini untuk mempermudah ya Oke Kemudian disini kita memerlukan alat flash Atau alat flashing Yang seperti ini Ini saya beli di Shopee Harganya Rp69.000 ya Ini seperti ini alatnya ya Ini adalah mini programmer Dengan tipe CH341A Dan saya disini juga mendapatkan Penjepit IC E-Prom nya ini Dan juga ini bisa langsung dicolokkan ya Jadi untuk saat ini Jadi untuk saat ini Karena saya juga baru mencoba flash Atau cara mem flash IC E-Prom Jadi ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail Dan untuk kegunaan lebih lengkapnya alat ini Mungkin saya akan buat pada lain video ya Seperti ini ya Untuk cara pasangnya Pada posisi seperti ini Disini ada dua tempat ya Ini untuk yang keterangannya 25 SPI BIOS Terus yang disini IC E-Prom Jadi disini ada dua tempat ya Dan cara pasangnya disini Langsung saja Di bagian yang sebelah sini ya Kemudian setelah terpasang seperti ini Kita cepit ini ya Ini adalah penguncinya Oke Setelah seperti ini Kita cepitkan pada posisi ini ya IC E-Prom ini ya Kita cepitkan disini ya Dan disini ada petunjuk Pada kabelnya ini Ada kabel warna merah Dan kabel warna merah ini Ini posisinya Di nomor 1 Dan pada IC ini Disitu ada tanda Titik atau bulatan kecil ya Tapi maaf ini kurang jelas Yang penting nanti bisa diperasa Disini ada tanda titik ya Dan disini teman-teman Juga memerlukan Bisa menggunakan laptop Ataupun menggunakan Komputer ya Dan disini saya menggunakan Komputer Saya akan cepitkan disini ya Untuk cara mencepitnya ini Harus hati-hati Harus teliti Karena saya sendiri disini juga Memerlukan Membuang ini sedikit Ini ya Saya coak sedikit Karena disini Nempel dengan ini Dengan tempat soketnya ini ya Jadi supaya saya bisa Memasang ini Saya perlu Mengurangi ini sedikit ya Ini ya Saya coak sedikit Supaya bisa Nempel ya Karena itu terlalu mepet Saya pasang disini ya Dan ingat ini Kabel merahnya adalah Jalur nomor Kabel merah ini Jalur nomor 1 Jadi sebelah sini ya Oke sudah terpasang Seperti ini ya Posisinya ya Dan kemudian kita colokkan Pada komputer Ataupun menggunakan laptop ya Kita colokkan disini ya Nah Ketika terhubung Lampunya ini menyala ya Lampu merah Kemudian kita masuk ke Komputernya ya Dan ini saya menggunakan Kabel memperpanjang Karena jika kita Menaruh di Komputer itu Agak susah Karena Sempit postnya ya Sekarang kita ke Komputernya ya Oke Kita masuk Ke layar komputer ya Disini saya sudah menyimpan Aplikasinya Di Alat flash Saya perjelasin ya Seperti ini ya Untuk namanya disini adalah CH341A Programmer Special Edition Dan ini saya sudah ekstrak Untuk langsung di aplikasinya Dan teman-teman bisa Mencari di Google Atau nanti Saya akan coba Sertakan pada Taruh pada Deskripsi video Teman-teman bisa Download ya Tampilan aplikasinya Seperti ini Saya perlebar dulu ya Jika disini sudah ter-connect Disini ada keterangan Di bawah sini Programmer Connected Jika disini tidak terhubung Seperti ini contohnya ya Saya coba cabut Nah itu Disini The device is Not connected Saya coba sambungkan lagi ya Nah Disini ada lagi ya Programmer Connected Dan saat seperti ini Teman-teman pastikan Untuk receivernya itu Sudah dalam keadaan mati ya Disini juga bisa ada Muncul Atau bisa melihat Detective Chip Ini tentu ya Flash 25XX Dengan nama EON Dengan Memori size Yaitu 64 bit Atau 8 MB Untuk namanya EN25F64 ya Kemudian Kita coba lihat Dulu ya Yang paling atas ini Yang atas ini Untuk Open file Terus yang ini Untuk Menyimpan file Untuk menyimpan software Maksudnya Terus yang ini Untuk membaca Chip Terus yang ini Untuk Untuk Flash Terus ini Untuk menghapus Dan yang ini Untuk verifikasi Oke yang pertama Saya akan coba Baca dulu ya Disini Untuk membaca Kita bisa Menggunakan yang ini Disini tulisannya Red Data From Chip Kita tunggu Ini beberapa detik Kita coba tunggu ya Saya coba dekatkan ya Oke Disitu ada Data tulis Detikan ya Sudah 56 57 detik Karena ini Saya baru mencoba Jadi jika nanti ada Salah-salah Saya mohon Dikoreksi ya teman-teman Oke ini sudah terbaca Seperti ini ya Kita close dulu ya Ini sudah Seperti ini Berarti ada masalah Kemudian Kita akan coba Menghapus Lebih dulu ya Kita akan Hapus dulu Disini Pertanyaannya adalah Eraser Chip Oke Spring Flash Eraser Complete Ini ya Kemudian kita close Kemudian kita coba Balik lagi ya Apakah masih Sama tampilannya Oke Spring Flash Reading Complete Successful Kita coba Close ya Ini disini Sudah tertulis F F F Coba kita lihat ya Oke Ini sudah F F semua ya Berarti ini Penghapusan Sudah berhasil Kemudian langkah selanjutnya Kita akan mulai flash Dan disini Saya Sudah punya File nya Untuk flash ya Disini Pilihannya adalah Open file Di bagian paling atas ini ya Kita klik open file Kemudian disini Saya sudah Taruh pada Posisi Alat flash ya Dan saat file Dibuka tidak Kelihatan Silahkan pilih Di bawah ini ya Dan lalu pilih Alviles Supaya kita bisa Membuka file nya ya Ya disini Saya sudah Taruh di posisi Folder ini Alat flash Untuk Nama SW nya saya Untuk nama SW nya LG Sight LG Dibuka 1-0-1 HD Star Gulgar Media Kemudian klik Buka ya Oke ini dia Selanjutnya Kita mulai flash Dan untuk mulai flash Disini Kita pilih pada posisi With chip Kita klik disini With chip Bismillahirrahmanirrahim Saya coba ya kita tunggu prosesnya kira-kira ini memerlukan waktu berapa menit berapa detik ya saya coba tunggu karena saya juga baru mencoba jadi saya berharap ini berhasil dan disini saya juga ingatkan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya kita coba tunggu ya dan pada posisi seperti ini di USB CH341 juga lampu kuningnya itu menyala ya seperti ini ya itu ya lampu kuningnya ini ini menyala ya pada saat proses ya kita coba tunggu oh ya teman-teman ini untuk file-nya ini jika nanti saya berhasil menggunakan file ini atau SW saya akan taruh di deskripsi video juga ya untuk formatnya yaitu ABS jadi jika kita biasanya menggunakan yang untuk update itu kan bin disini untuk cover-nya LG set goal lama tulisannya adalah dengan format ABS ini sudah berjalan 2 menit 56 detik kita coba tunggu ya dan jika dirasa video ini nanti terlalu panjang nanti akan saya potong saja videonya supaya tidak terlalu panjang durasinya ya disini berjalan 3 menit 46 detik oke ini sudah ada bunyinya alias spell flash reading complete successful terus kita close disini ya oke setelah kita berhasil memflash langkah selanjutnya kita perlu untuk memverifikasi dan untuk memverifikasi disini tulisannya adalah verivity chip with window data kita klik disini ya kita tunggu lagi ini mungkin tidak akan lama prosesnya untuk memverifikasi data sudah 30 40 41 42 kita coba tunggu ya oke proses selesai disini 1 menit 9 detik ya kita close oke setelah ini kan ini sudah berhasil sekarang kita coba masuk ke receivernya ya kita akan coba kita ini tutup dulu ya oke berarti berarti ini kita cabut ya kita cabut terus yang ini juga kita cabut juga kita singgirkan dulu sebentar lalu lalu kita pasangkan lagi soketnya ini ya seperti tadi semula kita pasang soketnya lagi kemudian kita akan coba nyalakan kembali ya kita nyalakan ke listrik tv kita nyalakan oke tv sudah nyalakan sekarang kita reserver kita nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim kita coba lihat ya semoga berhasil ya kawan-kawan karena ini percobaan pertama saya flash ic e-prom ini sudah ada start tapi pacar layar tv belum muncul ya oh sorry ini belum saya colokkan untuk kabel hdmi nya ini ya belum saya colokkan ini ternyata oke coba pindahkan oh oke sudah muncul itu ya nah itu ya sudah ada keterangan tidak ada sinyal oke berarti ini alhamdulillah berhasil kemudian kita akan coba sambungan kabel antena parabolanya ya sekarang saya akan coba ke menu oke ya ini sudah bisa ya sudah bisa masuk ke menu kemudian saya coba ke pengaturan satelit ini ya ini terjadi karena disini di posisi upgrade swm lewata ini karena on jadi sebaiknya ini untuk aktifkan ota ini kita offkan saja seperti ini ya supaya ketika terjadi ota upgrade atau upgrade otomatis dari pusat ini tidak akan terjadi seperti tadi ya oke sekarang kita coba scan di posisi satelit telkom 4 ya untuk coefficient 7 oke demikiannya tutorial cara flash receiver coefficient lg101 star tipe gold atau old dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya dan jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh